Terima kasih telah menonton Melihat langsung bagaimana budayanya itu langsung Memang itu karena waktu gue nonton Gue merasa bahasanya gue gak ngerti Jadi gue harus termotivasi buat ngerti bahas itu Terus akhirnya gue gak sendiri Karena saya suka budayanya Jadi saya ingin belajar bahasanya Pertama karena dikenali sama guru les sendiri Guru les gue ada kenalan guru disini Lalu pertama gue datang disini sebagai murid jangka pendek Coba sebulan Lalu selalu sekulia gue datang disini Untuk belajar jangka panjang Karena di Osaka itu Biaya hidup itu lebih murah Kalau dibandingin di Tokyo Lagian di Osaka Dan Osaka juga kota terbesar yang kedua di Jepang Jadi gue udah pegang grup N2 seluruh sampai sini Dan sekarang gue udah lulus N1 Oh N5 gitu Dan sekarang itu tuh Belajarnya di Udah belajar N1 sama N2 Ambil biasanya tuh Untuk gue stay di putu waktu 2 sampai 3 minggu Dua mingguan Kita tuh udah bisa Yang itu tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba-tiba Terus gajinya sekitar 900 yen Terus gajinya sekitar 900 yen Biasanya gue tempari review sedikit sih Kira-kira Sama Jepang Pihang Pujem Sisanya itu Gue banyak baca dalam bahasa Jepang Banyak bener dalam bahasa Jepang Entah mau dalam bentuk apa Terserah ya Nanti gue biasakan diri sama bahasanya Karena sekarang Udah itu Aruba itu di perusahaan Jadi biasanya saya belajar sama Orang Jepang itu sendiri Setelah gue lulus pada bulan bulan Gue bakal kerja di satu perusahaan Namanya Hiroshin Sucio Dan perusahaan itu bergerak di bidang foreign exchange Dan tugas gue disana itu Bakalah lebih banyak Berkomunikai sama customer-customer dari Indonesia Sama sebagai translator juga Mulai bulan empat Saya akan bekerja di perusahaan Koyo Moldo Kaisa Disitu saya berperan sebagai Translator Gue pertama kali tahu perusahaan ini Karena kebetulan ada satu senpai dari sekolah Yang udah lulus dan terjadi disana Dan kebetulan senpai itu lagi butuh satu orang Indo Berkontor pekerjaan dia Dan orang perusahaan itu juga udah menghubungi CC di sekolah Kalau mereka juga butuh orang Indo Lalu gue mendaftar Terus gue latihan medsesu sama CC Terus gue ngasih studi perusahaannya Udah dapet dan sekarang lagi proses training Selama dua bulan Setelah dua bulan Gue bakal ada dedikareng tetap disana Sebenarnya pertama niat datang disini tuh Sebenarnya lanjutin S2 Tapi karena ada kesempatan untuk jadi perusahaan Makanya saya ambil Saya coba untuk ngambil yang jadi perusahaan Waktu itu perusahaan menyokai ke Sensei Jadi Sensei juga menyokai kepada saya Sebelum ikut mensetsu Kita tuh akan dilatih oleh Sensei Bagaimana secara mengesetsu di perusahaan Jepang Habis itu Habis mengesetsu Allah terima Terus Selama tiga bulan saya jadi Gengshu Dan akhirnya Sesudah sesugyo Jadi Keshaing karyawan Gue sekarang mikirnya Untuk sementara Kedai di perusahaan yang tempat gue sekarang Karena perusahaan gue itu Entarnya bakal bikin jabat di Induk Jadi kemungkinan besar Gue akan pulang ke Induk Dan jadi perusahaan yang sama Ya sorenya sih Masih tetap pengen kerja di perusahaan ini Terus Hubungan dengan perusahaan paman Berjalan ajar Kalau kalian udah dateng sini Belajar yang bener ya Karena disini tuh Susah Tapi hidupnya mahal Kalian boleh belajar Kalian boleh santun dia juga Tapi kalian gak boleh lupa Kalau kalian itu dateng sini buat belajar Jangan sampai Kerja kalian terlebih waktu belajar Sampai Belajaran kalian disini terbekalai Oke Kalau Pengen belajar di Osaka Dateng aja Jangan bingung Disini Bakal banyak yang bantuin Jangan takut ada Gak bisa ini gak bisa itu Senpai sama sensei juga bisa bantuin Dan Tetap semangat Saya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati